Sebanyak 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di wilayah pesisir pantai Yemele, kecamatan Sukajaya, kota Sabang Provinsi Aceh pada Sabtu dini hari. Kehadiran gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang itu mendapat penolakan dari warga setempat. Ratusan pengungsi Rohingya yang sebagian besar terdiri dari perempuan dan anak-anak kembali mendarat di pantai Yemele, kecamatan Sukajaya, kota Sabang. Mereka mendarat pada Sabtu dini hari dengan menggunakan sebuah perahu kayu. Mereka merupakan pengungsi Rohingya yang lari dari kamp penampungan yang berada di Bangladesh. Tujuan mereka ke Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak tanpa ada penindasan dan mendapatkan kota yang dapat menampung mereka. Kehadiran para pengungsi Rohingya gelombang kedua ini mendapat penolakan dari warga setempat. Pasalnya, warga tidak mempunyai tempat untuk menampung para imigran Rohingya tersebut. Bahwasannya kami selaku warga Yemele menyatakan kami tidak menerima, menolak keras atas kedatangan pengungsi Rohingya. Secara kemanusiaan kami akan memberikan, membantu semampu kami untuk memberikan berupa bantuan seadanya. Dalam hal untuk penerimaan, kami dari warga gampung Yemele, saya selaku kecik menolak keras. Saat ini, 139 pengungsi Rohingya tersebut masih terlantar di pantai Iemele Sabang. Keberadaan mereka juga mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan TNI Polri. Sebelumnya, 219 pengungsi Rohingya juga telah mendarat di desa Ujung Kereung, kecamatan Sukajaya, kota Sabang pada selasa malam lalu. Berdasarkan data dari UNHCR perwakilan Indonesia, sejak sebulan terakhir, gelombang pengungsi Rohingya yang telah tiba di Aceh sebanyak lebih kurang 1.300 orang. Kini, mereka ditempatkan di dua titik kem penampungan yang berada di Kabupaten Pidi dan Lok Sumawi, Aceh. Dari Sabang, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One, mengabarkan.